Sampai jumpa di video selanjutnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Indan Gilang Buldiansyah menyebut keduanya ditangkap pada Kamis 1 September 2022. Kesetreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Ahsanul Mukhafi mengatakan awalnya keduanya hendak menjemput anaknya berinisial H. Setelah itu kata Ahsanul keduanya mendekat ke arah korban dan menawari tumpangan. Aksi dugaan penculikan ini diketahui viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram at info underscore lubang underscore buaya, terlihat pas mutri itu hendak mengajak siswa SMP ke dalam mobilnya. Dalam keterangan video itu, percobaan penculikan ternyata tidak hanya sekali dilakukan. Awalnya dilakukan pada Senin 29 Agustus 2022 namun gagal. Selanjutnya pelaku kembali melakukan percobaan penculikan itu pada Rabu 31 Agustus 2022. Lagi-lagi, aksi itu kembali gagal karena korban menolak. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian pun telah menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Eh ulangi, salah. Atas kejadian tersebut, pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Namun kabar terbarunya, kini polisi memulangkan pasangan suami istri berinisial S dan H yang sebelumnya ditangkap, lantaran diduga ingin menculik siswi SMP di Komplek Lanut Halim Perdana Kusuma. Pasutri itu dipulangkan setelah tidak terbukti melakukan penculikan terhadap siswi SMP tersebut. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!